pang sebagai jalan hidup nah ini kita kembali ke belakang ke masa lalu kalian, sebenernya apa sih yang membuat kalian akhirnya oke ini mungkin ideologi atau jalan pikir yang gue pilih gitu mungkin dari Bob dulu deh gimana ya Bob? masa lalu memperkuat masa depan ya kalau bicara pang apa ya, dari awal gue tuh dengerin musik tapi untuk punya rambut ngohak, tatu, hampir sih amit-amit deh, sempat-sempat ucap karena gue juga korban korban satu sistem kalau ngeliat orang yang menyimpang itu berbeda lah ya itu kayaknya haib gak punya masa depan nanti tapi ternyata setelah ketemu temen-temen ternyata ngomongin pang bukan musik aja gitu artinya disitu banyak pembelajaran banyak ilmu banyak pengetahuan dan gak cuma sekedar ngejreng-ngejreng aja itu di tahun berapa tuh Bob? itu ketemu 96-97 lagi dan itu maksudnya kan awalnya akhirnya ketemu juga nih sama orang-orang yang gue benci dulu nampilannya secara fisik gitu tapi ternyata alam semesta berbicara lain gue suruh nyemplong ya kan ne biar tau tuh umur lu waktu itu? lulus sekolah lulus apa ya? SMP, SMA? lulus SMA? lulus SMA? tapi lu belum ada tattoo atau? gak ada oke tapi udah mendapatkan referensi kalau musik tau denger-dengar itu dari SMP atau SMA? SMP udah dari SMP tapi belum belum se-extreme pilihan lu maksudnya belum sampai piercing sampai gitu ya? belum pas ketemu temen juga terproses tuh gak langsung gak kan harus sadar ya suatu pilihan kenapa tak tahu kenapa ada dunia ini gitu harus sadar ngomong sih